Buntrokan masa demonstran ini terjadi di jalan APP Tarani Makassar pada Kamis malam. Demonstran tergiat taling serang dengan warga menggunakan batu dan juga petasan. Akibat bentrokan, satu mobil ambulans dibakar dan sejumlah fasilitas lainnya dirusak. Bentrokan meredah setelah pihak kepolisian dengan menggunakan kendaraan taktis diterjunkan ke lokasi. Kapolda Sulawesi Selatan yang tiba di lokasi menyebutkan, bentrokan yang berujung pengerusakan ini disusupi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, ini tadinya berawal dari aksi unjuk rasa dalam rangka menolak pemibus law yang dilakukan oleh elemen biografi elemen mahasiswa. Cuma tadi pada saat mulai setelah maghrib, ini disusupi juga dengan aliansi makar, yang mereka sebut makar. Ini sudah melakukan pengusapan, pengelemparan, bahkan pembakaran. Beberapa CCTV mereka rusak yang ada di sini. Dan juga kebetulan di depan ini ada kantor sekretariat salah satu partai politik. Jadi di sana ada mobil ambulan yang sedang panggir, tapi juga menjadi sasaran aksi mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.